Intro Memasuki usia ke-21 Kabupaten Bangka Selatan, Kota Toboli akhirnya memiliki pasar modern bermotif kearifan lokal berbentuk batu belimbing dan kulit nanas. Sebelumnya pasar Rakyat Toboli itu masih berbentuk pasar tradisional dan tidak tertata rapi. Sehingga mengganggu estetika wajah kota yang terus ditata oleh Pemda setempat. Pasar Toboli yang sebelumnya masih berbentuk pasar tradisional dan tidak tertata rapi, akhirnya diubah menjadi pasar modern bermotif kearifan lokal. Batu belimbing yang menjadi ikon pariwisata Bangka Selatan menjadi salah satu motif bangunan pasar di bagian depan dan samping atas bangunan. Tak hanya itu di bagian tangga dan pagar lantai atas juga diberi motif kulit nanas yang merupakan salah satu ikon pertanian Bangka Selatan. Pasar modern berlantai 3 itu dimiliki kota Toboli setelah Kabupaten Bangka Selatan memasuki usianya yang ke-21 tahun dibawah kepemimpinan Bupati Rizair David dan Wakil Bupati Debi Vitadewi. Dika perwakilan PT Beringin Jaya Perkasa yang merupakan kontraktor pelaksanaan proyek pembangunan pasar modern Toboli mengatakan pasar tersebut dibangun menggunakan ABBN tahun 2023 senilai 34 miliar rupiah. Selain dibangun dengan motif kearifan lokal, pasar ini juga menyediakan puluhan kios di lantai 2 dan 3, serta menyediakan lapak bagi pelaku UMKM dan area kafetaria. Progres pembangunan pasar tersebut saat ini sudah mencapai 95% dan ditargetkan rampung pada Juli 2024. Selain melibatkan tenaga ahli dan tenaga kerja luar daerah, pengerjaan proyek juga melibatkan tenaga kerja lokal. Konsep pasar ini kita tiga lantai ya, lantai pertama itu semi-basement, semi-basement ini adalah tempat pakir sama ruang-ruang pekelola. Kemudian lantai satu dan lantai duanya itu rupu-rupu untuk para pedagang itu ada 34 di setiap lantainya. Kemudian ada sentral UMKM juga di lantai satu ada dan lantai dua juga ada, juga ada kafetaria. Sementara itu Reza warga Tobuali mengaku bangga dengan adanya pembangunan pasar modern ini. Kami dari masyarakat Tobuali dengan merasa bangga dengan adanya pasar modern ini untuk menambah daya tarik para pengunjung untuk disini-sini. Diharapkan pasar ini ramai dikunjungi masyarakat sehingga memberikan dampak positif bagi para pedagang. Dari Bagaselatan, Bangka Belitung, Wiwin Susino, AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!